Intro Seleksi penerimaan Bintara Polri Gelombang 2 Tahun Anggaran 2024 telah memasuki tes pemeriksaan kesehatan tahap 1 pada Kamis 2 Mei 2024. Digelar di RS Bayangka Rapolda DY, tes rikes tahap 1 ini diikuti oleh 220 peserta calon siswa Bintara Polri. Pemeriksaan kesehatan bagi calon Bintara Polri meliputi tes pemeriksaan berat badan dan tinggi badan, tekanan darah, THT, gigi dan mulut, buta warna, serta tes fisik. Selain dilaksanakan dengan prinsip betah, bersih, transparan, angkutabel dan humanis, tes rikes tahap 1 ini juga dilaksanakan dengan one day service, di mana hasil tes langsung keluar hari itu juga. Kabidogus Polda DY Kombes Pol Agustini Purwaningsih turut hadir sekaligus mengawasi pelaksanaan tes rikes kali ini. Selama pelaksanaan tes juga diawasi oleh pengawas internal dari ITWASDA dan BITPRO PAM Polda DY serta pengawas eksternal. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtib mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Kamis 2 Mei 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 12 kejadian, yakni 2 kasus penipuan, 1 kasus penyalahgunaan narkoba, 1 kasus penggelapan, 2 kasus undang-undang ITE, 1 kasus curat, 4 kasus penyalahgunaan obat, dan 1 kasus penganiayaan. Demikian Polda Yogyakarta News edisi hari ini, saya Biptu Vilania, terima kasih dan salam triberata.